Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi terkait nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi tahun 2021. Selasa 21 Juni 2022, DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat paripurna mengenai pandangan fraksi di DPRD Kota Jambi tentang nota pengantar rancangan peraturan daerah terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi tahun 2021. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh waga ketua 1 DPRD Kota Jambi MA Fauzi dan dihadiri juga oleh waga ketua 2 DPRD Kota Jambi Roro Nuli Kurniasi Kauri, waga ketua 3 Pangeran Haka Siman Juntak, serta wakil wali Kota Jambi Maulana. Waga ketua 1 DPRD Kota Jambi MA Fauzi mengatakan bahwa rapat paripurna DPRD Kota Jambi kali ini bertujuan untuk mendengar dari pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi. Terhadap penyampaian wali Kota Jambi tentang nota pengantar rancangan peraturan daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi tahun 2021. Ketua 1 DPRD Kota Jambi Maulana. Sementara itu, wakil wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi ini nanti selanjutnya akan dipelajari dan direspon kembali oleh pemerintah Kota Jambi. Kita sudah mendapatkan semua pandangan dari seluruh fraksi dari acara peraturan daerah peraturan daerah peraturan keuangan tahun 2021. Jadi Pak Wakil Ketua sudah sampaikan bahwa kita kan sudah mendapatkan WTP, tetapi dalam konteks peraturan keuangan jawaban tentu harus ada penanjaman yang bisa menjadi masukan juga untuk program peraturan di tahun-tahun yang akan datang. Semua pandangan fraksi sudah diserahkan dan dari pimpinan sudah menyerahkan kepada kami eksekutif, insya Allah. Tetap kami baca, kami pelajari, dan ini menjadi masukan penting. Besok akan disampaikan.